Halo teman-teman pendaki, kali ini saya mau membagikan tips nyaman untuk aktivitas kem di gunung. Kalau untuk biasanya kan kita sering masak dan lain sebagainya itu menggunakan nesting, kalau tidak cooking set dengan menggunakan comfort table dan gas portable. Tapi ada satu alat lagi yang biasa digunakan untuk para pendaki untuk memasak dan lain sebagainya. Ini ada terangia namanya. Dan terangia itu memang cukup besar, tapi dia multifungsi. Seperti ini, tutup terangia. Ini bisa kita gunakan untuk sebagai masak, menggoreng, atau lain sebagainya. Lalu disini ada teko. Ini untuk memasak air. Dan kalau dilihat, ukurannya emang kecil, tapi untuk volumenya itu besar. Ini untuk teko. Dan ini namanya tempat bahan bakar. Dan tempat bahan bakarnya itu bisa dibuka. Bisa dibuka, bisa dilihat. Lalu ini ada seperti cooking set, namun tidak ada pegangan dan lain sebagainya. Ini yang kita gunakan untuk memasak nasi, sayur, dan lain sebagainya. Dan nanti saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk memasak nasi yang matang menggunakan terangia. Nah, lalu untuk terangia sendiri ada tungku. Ini untuk tungkunya sendiri ada dua bagian. Dan dua bagian ini direkatkan begini. Nah, ini untuk tungku. Dan bisa dilihat disini ada lubang. Ini digunakan untuk tempat bahan bakar. Begini jadinya. Dan untuk bahan bakarnya sendiri, terangia itu menggunakan metanol, kalau tidak spirtus. Untuk terangia ini sendiri juga bisa menggunakan gas portable dengan bantuan selang. Tapi kita belum ada selang. Jadi saya mau menggunakan spirtus saja. Untuk bahan bakarnya itu kita bisa menggunakan ini yang tempat tadi. Kita buka. Dan kita masukkan untuk spirtusnya. Begini. Dan ininya juga ditaruh disini. Lalu kita nyalakan sendiri menggunakan korek api. Dan begitu untuk penggunaan terangia. Langkah awal dalam memasak nasi menggunakan terangia, yaitu isi bahan bakar menggunakan spirtus atau metanol. Lalu nyalakan menggunakan korek api. Jika sudah, letakkan panci terangia ke kompor terangia dan tutup menggunakan tutup terangia. Ini setelah 15 menit kita aduk agar matangnya merata. Dan setelah 10 menit kita buka dan diaduk kembali. Itu bisa dilihat kalau airnya sudah cukup menyusut, maka untuk mematangkannya kita tambahkan air lagi secukupnya. Ini untuk nasi yang sudah mau matang, kita tunggu sekitar 3 menit untuk nasi bisa diangkat. Kembali lagi bersama saya, ini untuk nasi yang kita masak tadi sudah matang, bisa dilihat. Ini untuk nasi yang sudah kita buat di terangia ini. Untuk satu terangia ini bisa sekitar 3-5 porsi. Jadi kita tidak perlu membawa lagi untuk alat-alat masak yang lain. Kita cukup menggunakan terangia. Makan semua beres.